Mas, ini kan Irjen Napoleon ini kan melakukan aksinya nggak sendiri nih, dibantu ya katanya ya, ada sekitar 13 aksi yang udah diperiksa nih sekarang dari penapi dan juga petugas ya dan saksi juga nah, ini kok bisa ya mas, terjadi gitu apa ada kaitannya dengan statusnya Pak Irjen ini masih berstatus Irjen di politik, sehingga dia bisa leluasa, atau ada ada mungkin tutup mata dari petugasnya, karena masih satu-satuan tentunya akan demikian karena status Napoleon ini masih aktif semua orang dengan semua orang yang dibareskin, apalagi penjaga tahanan, tentunya juga memiliki kuatren sendiri, bila akan menegur, kalau bila seandainya pasca ini nanti beliau diaktifkan lagi artinya Napoleon ini masih menjadi pejabat tinggi di kepolisian ini yang makanya yang di awal tadi sangat kita sayangkan bahwa penegaan disiplin di internal itu tidak terjadi akibatnya kasus ini menjadi akan menjadi bola liar gitu loh dan catatan saya memang terkait dengan kekerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian ini ada semacam apa ya mindset gitu loh pola berpikir yang penggunaan kekerasan gitu loh bahwa penggunaan kekerasan pada orang lain itu sah-sah saja dilakukan gitu loh itu yang sangat kita sayangkan sekali gitu loh dan ini bukan hanya terjadi pada Muhammad KEC tapi juga pada di luar pun juga seperti itu catatan saya seperti kasus penyiraman air keras pada novel paswedan ini yang dilakukan oleh Ognum Kepolisian artinya pemikiran-pemikiran atau paham-paham penggunaan kekerasan pada orang itu tertanam di apa di mindset anggota kepolisian makanya ini harus jadi evaluasi semua pihak gitu sebur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair seriously diaduk kayaknya ya kalau luar biasa gimana ya ini demi kemajuan bangsa indonesia isu kebangkitan perkayu ini dihentikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Selamat menikmati